Yo, halo guys! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gangguan Master. Terima kasih sudah mampir dan kali ini masih seputar keseruan Indonesia vs Brazil Friendly Match. Kita akan melihat pertandingan yang seru banget antara Mas Rico GTO 885 melawan Mas Bruno Pitbull guys. Oke, dan disini yang gue suka adalah mereka berdua menggunakan tank yang gue sangat suka guys. Itu adalah Trico. So, kita langsung aja ke videonya guys. Oke, sebelum kita mulai, video ini itu milik Mas Rico GTO 885. Kalau kalian mau lihat video aslinya, kalian bisa lihat di channelnya beliau ya. Ada di Mas Rico Walkers pakai Z gitu. Kalian bisa langsung ke sana atau klik link yang ada di deskripsi guys. Oke, kita akan mulai guys. Dan disini ada Mas Rico GTO 885 dari Clan Wonderful Indonesia dan Bruno Pitbull dari Predadoras. Oke, kita akan lihat guys. Dimulai dari, oh permainan yang bagus, good game ya guys ya. Saya udah good game. Oke, barusan Bang Rico sudah menembak. Ini dua-duanya menggunakan Trico guys. Dan gue suka banget dari awal mereka udah good game, good game gitu ya. Permainan yang bagus, that's it's good game gitu. Oke, kita lihat ya. Tadi Mas Rico sudah menembak. Ada, nembaknya ke Phoenix ya, ke belakang. Dan disini kita bisa lihat, Bang Rico menggunakan formasi Trico dan Calcedon. Sementara Bruno Pitbull menggunakan apa ini guys, Trico dan juga Phoenix. Oke, dua-duanya formasi yang lumayan ngeri guys. Karena dua-duanya memiliki damage yang lumayan besar guys. Kita lihat dulu. Langsung dikobo guys. Uh, sakit sekali pakai Super Skyshot dan kena apa itu namanya Awan Ice Storm. Ditambah juga sama item Multishot. Cakep banget, permulaan yang bagus. Darah Phoenix udah tinggal sedikit guys, mantap banget. Kita akan lihat counter attack dari Phoenix sekarang guys. Kita akan lihat, harusnya disini pelurunya Phoenix udah berubah ya. Udah di bawah 40% kayaknya nih. Kita lihat pasifnya si Phoenix guys, peluru duanya bakal berubah. Kita akan lihat. Oke, kena Awan Ice Storm. Nice, berubah. Oh, tapi sedikit meleset guys. Sayang sekali. Tapi, oh dapet Super Skyshot gara-gara ada Ice Storm yang nyusul, nembak guys. Oke banget, mantap. Dan sekarang Bang Rico akan nembak, siapa ini ya? Oh, dia akan nembak Phoenix lagi. Posisinya ini enak banget guys. Di untungan untuk Bang Triko. Eh Bang Triko, sorry. Namanya mirip gitu guys, Triko dan Rico gitu. Untuk Om Rico, posisinya sangat cakep banget. Oke, dia lagi ngecat-ngecat ya guys ya, sepertinya ya. Ngecat-ngecat. Oke, posisinya bagus banget karena dia berada di kiri guys. Kalau di kiri itu, bagus banget buat Triko karena kita bisa adjust ketinggiannya gitu. Kalau di kanan itu nggak bisa, susah gitu untuk main Super Skyshot. Oke, kita lihat dulu. Sepertinya tadi abis ditembak sama Triko ya. Karena abis ini Phoenix yang jalan. Oke, kita akan lihat Kalsidon ya. Ini semuanya tipe S semua guys. Mereka semua tipe S tanknya jadi sakit-sakit banget. Kita lihat. Oh, nice banget. Dia langsung pakai Weapon 1 untuk nyari Double Hit dan Super Skyshot. Dan juga musuhnya 1 mati gitu. Mantap banget. 1 tembakan, 1 mati, 1 kena. Double Hit, cakep banget. Dan sekali tembak lagi, SS-nya Kalsidon akan aktif guys. Ini hati-hati untuk om Bruno Pitbull segera bunuh Kalsidon. Karena kalau tidak, SS-nya bakal sakit banget. Oke, tadi-tadi dia lagi catan biarin aja guys. Dan disini keluar Eraser guys. Eraser sudah nurunin di... Apa ini? Totem Defense Up. Dia tempelin ya. Dia tidak takut disunat. Karena sepertinya tank ketiganya Bang Riko bukan yang tipe-tipe sunat suntik gitu ya. Ntar kita lihat guys. Gue belum lihat. Tadi lupa gue belakangnya apa ya. Kita lihat dulu deh ya. Oke, Triko. Kita akan lihat. Triko akan nembak Eraser. Eraser akan ditompo sama dia guys. Dia akan ciduk awan Ice Storm. Pakai Dual. Kita lihat. Cerur, pas banget. Boom, boom, boom. Oke, 277. Mantep banget. Sakit damage-nya guys. Backshot. Oke, ini ada Mas Lukman Labib ya. Ternyata ya. Ada Diana dari Wonderful Indonesia. Gue ngintip catan mereka guys. Jadi ya. Oke. Kita lihat dulu ya. Lagi duel nih. Blah, blah, blah. Oke. Langsung dibunuh sama Triko. Ternyata guys. Mantep sekali. Di sini udah... Oh ya, ini kita akan lihat nih guys. Tank ketiganya dari Om Riko. Kita akan lihat guys. Dia ngeluarin apa ya. Tadi gue belum lihat soalnya. Oke, ngeluarin nak. Dan posisinya bagus banget guys. Nak. Dia bersembunyi di balik bebatuan. Emang kalau kalian pengguna nak tuh harus kayak gitu. Cakep. Kita lihat guys. Oh, tapi pakai Eraser musuhnya ya. Eraser tuh bisa nyerang juga. Nah, ini kayaknya bakal diserang nih. Karena laser-nya Eraser itu guys. Bisa menjadi counter untuk lawan-lawan tank. Seperti nak ini. Karena dia bisa nembus tembok gitu. Kita lihat. Nah, itu dia. Wow. Sakit cuy. 270 loh. Asli itu damage-nya ya. Dia tanpa item loh. Ya, tanpa item. Tadi kalau gue tidak salah. Di sini pun tidak ada item vampir yang bakal pedihin damage gitu. Adanya vampir yang ngisi darah doang. Gila, sakit banget ya. 270 loh. Sepertinya tanknya si nak ini kayaknya lembek sepertinya ya. Karena menurut gue 270 itu kegedean gitu. Biasanya Eraser paling nembak ya. Paling sakit 240 lah gitu. Walaupun nyerang tipe machine. Itu udah bagus banget ya. Sakit banget. Blu No Pitbull. Cakep. Langsung di duel sama Triko guys. Kena damage 305. Di sini naknya sudah sekarat. Tapi dia bisa membunuh Eraser sekarang guys. Nah, di sini bagus banget. Tidak ada kesempatan Bang Bruno Pitbull untuk counter attack menggunakan Eraser. Karena udah keburu. Mati guys. Oke, kita lihat SS-nya Triko. Ini SS pertama di game ini guys. Kita akan lihat. Btw pertarungan masih sama ya guys. Eh, pertarungan. Peraturan ya. Oke, 221. Lumayan ya. Lumayan. Emang sedikit sulit mainin Triko. SS-Triko di sini guys. Pertarungan. Eh, pertarungan lagi. Peraturan masih sama guys. Base of 3 ya. Yang mendapat skor 2 duluan. Dia yang akan menang guys. Kita lihat sekarang. Ini masih 0-0 guys. Baru mulai banget. Kita akan saksikan. Langsung pakai bom guys. Tung-bung. Tung-bung. Mati. Langsung 300 fast damage-nya. Mantep banget. Nah, ini kita lihat lagi. Apakah berhasil SS-nya. Soalnya tempat ini lumayan sulit guys. Untuk ngelambungin SS-nya Triko. Karena SS-nya Triko itu. Untuk jarak jauh. Dia sangat jelek. Menurut gue guys. Menurut gue pribadi. Untuk jarak jauh. Dia bener-bener sulit maininnya guys. Tapi kalau untuk jarak deket. Mantap guys. Oke. BTW semua masukan di sini. Semua komentar di sini. Itu pure dari gue guys ya. Jadi kalau kalian punya pendapat lain. Boleh kalian tuliskan di kolom komentar. Oke. Baru saja ditembak durian. Kena 235 damage. Darahnya Om Bruna Pitbull. Tinggal secuil. Tinggal sekali hit lagi guys. Kita lihat. Apakah dia bisa menggunakan SS-nya guys. Menurut gue gak nyampe kayaknya nih ya. Ada batu yang ngalangin. Oke. Pakai item vampire. Bagus. Untuk kembalikan keadaan. Oh masih bisa ternyata guys. Tapi damage-nya hanya sampai 217. Lumayan. Mantep banget. Jadi bisa. Kayaknya bisa bertahan satu putaran deh ya. Kayaknya bisa satu putaran. Oke. Kita lihat Om Rico akan nembakin menggunakan Ice Trom guys. Dar. 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 Oke. Itu dia. Super Sky Shot. Oh Sky Shot doang. Tapi damage-nya lumayan. Karena tadi sedikit miss. Tapi udah ditambahin sama awan Ice Trom guys. Jadi lumayan sakit. Mantap. Kita akan lihat counter attack-nya guys. Set. Dar. Oke. Nah itu ya. Tidak terlalu kena. Karena susah berada di kanan tuh. Emang sulit banget guys. Apalagi tadi anginnya tuh naken banget ke dia guys. Oke. Good game. Done. Good game. Oke. Pertarikan pertama dimenangkan oleh Om Rico GTO 8. 8-5 guys. Kalau gitu kita akan terusin guys. Untuk melihat satu pertandingan lagi. Kalau misalnya Om Rico menang. Kalau misalnya Bruno Pitbull yang menang. Kita akan lihat dua pertandingan lagi guys. Langsung saja. Masih dengan formasi yang sama. Ini adalah dua Triko di depan. Dan di belakangnya ada Calcedon. Dan juga Phoenix guys. Kita akan lihat. Giliran pertama diambil oleh Bruno Pitbull. Karena tadi giliran pertama sudah diambil oleh Om Rico. Kita akan lihat. Weapon 2 yang akan ditembakkan oleh. Gue kerasa tau banget Weapon 2. Oh bener deh Weapon 2. Tapi kurang tinggi dikit guys. Untuk menangin 3 pelurunya guys. Oke. Akan dibalas oleh. Gue belibet banget ngomong ya. Akan dibalas oleh Triko nya Om Rico. Tapi meleset juga. Meleset juga. Gara-gara. Kayak ketinggian juga guys. Ini ketinggian. Oke. Ternyata anginnya ke atas 8 guys. Oke. Kita akan lihat. Ini tiba-tiba muncul 2 awan lightning. Yang bagus banget untuk mereka guys. Oke. Sedikit meleset. Kalau misalnya itu pas di tengah itu pedih banget guys. Kita lihat counter attack dari Kalsidon. Ini awan yang bagus banget buat Kalsidon guys. Karena damage nya akan meleduk lah gitu. Pedih banget. Kita akan lihat. Dipakai multi shot juga. Kita akan lihat. Nah itu dia. Ada beberapa pelurunya yang meleset. Tapi damage nya udah tembus 280. Mantep banget. Mantep banget. Itu buat kalian yang suka tank-tank mesin. Beli Kalsidon guys. Cakup banget Kalsidon tuh ya. Oke. Jar. Langsung pake. Apa tuh pake triko. Sakit banget gila. Ini bener-bener menguntungkan mereka semua guys. Karena peluru mereka itu minimal 3. Minimal 3 biji. Dan kita lihat tuh. Jar. Langsung meninggal guys. Meninggal. Baru beberapa kali putaran. Phoenix nya udah bisa kebantai. Ini bagus banget. Formasi triko dan Kalsidon. Tapi mungkin akan sulit. Kalau ada tornado ya guys ya. Kalau ada tornado mungkin akan kecot sedikit. Tapi gue yakin banget. Kalau udah pangkat dragon-dragon gold gini. Itu bukan masalah guys. Gue yakin banget. Oke. Eraser sudah keluar. Dia taruh di belakang temannya. Dia akan kenain laser sepertinya. Eh awan petir maksud gue. Dia akan kenain. Mungkin akan mencari double hit. Dengan weapon 2. Oh weapon 1. Oh nice. Double hit. Dan salah satunya kena petir yang depan. Tapi untung si triko ini menggunakan jewel helmet guys ya. Jadi dia bener-bener badak. Sebadak-badaknya gitu. Bisa ketahan semua damage nya. Oke. Langsung di dual guys. Kita lihat. Waduh agak meleset ya. Oke. Tapi masih kena double hit. Sayang sekali. Itu kalau kena bakal pedih banget guys. Tapi tidak apa-apa. Ini keadaan disini. Sepertinya om riko terpojok guys. Walaupun darahnya. Eh walaupun nyawa dia masih full. Belum berkurang. Sedangkan nyawa om bruno sudah berkurang 1. Tapi posisi dia tuh. Sekarat dua-duanya gitu. Bisa di perfect game hati-hati bang. Oke itu dia. Sudah sekarat 270 itu. Belum mati loh. Itu karena. Kayaknya karena efek jewel helmet yang bener-bener tebal guys. Mantep sekali. Oke kita lihat. Dia akan ciduk awan petir lagi. Cerur. Oke. Sedikit mereset. Jadi tidak maksimal damage yang diterima guys. Oke. Yang dihasilkan maksud gue ya. Yang diterima oleh om britbull. Gitu lah. Pusing banget gue ya. Oke. Sepertinya. Om bruno pitbull ini menggunakan nama anjingnya guys. Pitbullnya. Bruno namanya bruno. Itu dia pakai foto profilnya. Bruno. Oke. Meninggal. Ternyata tidak bikin perfect game ya. Ternyata dia akan. Cuma ngasih. Oh. Mantep-mantep nih guys. Oh dia nyelipin. Mantep banget nih ya. Nak. Oh wahaya banget guys. Ini bagus banget. Kalian pengguna nak. Contoh nih om riko. Kayak begini. Kalau naro nak tuh begini guys. Walaupun terhimpit tembok. Dia masih bisa nembak. Gara-gara Wipen 2-nya. Dan barusan. Si nasty cat. Eh nasty cat. Nasty penguinnya. Si om riko yang dipakai di. Khalsidon. Tadi udah mati. Dan memberikan 1 bar SS untuk nak. Dan disini. Dia bisa. Dapat 1 bar SS lagi. Karena. Ininya dia guys. Karena S auto charge-nya dia. Jadi. Koroni ini bagus banget. Dipadukan. Oh. Risky banget ya. Risky banget. Dipadukan dengan. Nasty penguin tadi guys. Karena dia gak perlu main lagi. Super scusher. Untuk ngaktifin SS guys. Cakep. Abis ini SS dia akan nyala. Kita akan lihat dulu. Keadaannya dia bener-bener terhimpit gitu ya. Terhimpit. Nah ini dia. Doom. Masih bisa nembak guys. Cuma nak sama. Yang bisa nembak kayak gitu. Cuma nak. Blank. Dan juga plasma. Selain itu. Kayaknya bakal sulit guys. Kalau udah masuk ke lubang. Seperti ini. Mantep banget. Dia memanfaatkan. Ultinya. Nanti dia pake ulti nih guys. SS-nya itu bakal sakit. Bakal bisa nganain 2-2 orangnya nih ya. Kita gak lihat. Ini juga menyulitkan. Eraser dan Triko untuk menembak. Cakep banget guys. Kita akan lihat. Strategi ya. Ini bener-bener strategi guys. Karena udah 2 lawan 1 gitu. Oke ya. Dia terkena damage sendiri. Jadi guys kita lihat. Eraser kayaknya. Untuk darah segini. Belum bisa ngebunuh deh. Tapi hati-hati. Bar SS Eraser. Sekali tembak lagi. Akan aktif guys. Jadi sepertinya. Om Riko. Nah itu dia. Wah temennya ditembak sendiri cu. Bener-bener riski ya. Oke. Masih ada 1 item. Vampir lagi. Yang dipunya oleh Om Triko. Om Riko. Dan. Harusnya dipake sih ya. Karena. Dia gak mungkin bisa bertahan. Kalau darah segini. Sama SS-nya Eraser guys. Kita akan lihat. Sip. Mantep dipake guys. Boom. Boom. 2 target ketembak. 1 mati. Dapet darah 300. Dia berhasil mengurangin darah Eraser. 250. Sangat-sangat serangan yang efektif guys. Mantep banget. Dan kita akan lihat. Apakah dia mampu bertahan oleh. SS Eraser guys. Kita lihat guys. Ini SS Eraser juga lumayan sakit loh. Kalau bisa kena. Kita lihat. Tidak berhasil meninggal. Tidak berhasil meninggal guys. Usaha yang bagus. Tapi gagal. Membunuh. Nak. Dan nak. Berhasil memenangkan pertandingan. Good game. Very 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 good game. Oke guys. Berarti yang menang. Sudah ditentukan. 2-0 score untuk. Siapa ini namanya? Riko. GTO. 8-8-5 guys. Oke guys ya. Pelajaran yang bisa gue ambil dari sini. Kalau dalam posisi terhimpit seperti itu. Kita masih bisa menang loh guys. Kalau misalnya kita punya strategi yang tepat. Dan kita ngerti banget sama tank. Yang kita pakai guys. Kalau gitu. Jangan lupa. Kalian latihan di. Battle Training. Tank-tank kalian semua. Kalian asa aja disana guys. Oke kalau gitu gue pamit guys. Thanks for coming. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye. Sub indo by broth3rmax